Intro Perlombaan warnai pameran pekan pendidikan Mandeling Natal hingga informasi mengenai pelajar lompat ke sungai Hindari Rajia selengkapnya di Mandini Dalam sepekan Polisi amankan warga desa lancat Linggabayu pemilik sabu Polisi mengamankan tersangka DN 32 tahun warga desa lancat kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandeling Natal Kapolsek Linggabayu AKP Binsar Halomuan Sihotang membenarkan DN ditangkap atas dugaan kepemilikan barang haram jenis sabu Pelajar lompat ke sungai Hindari Razia Sejumlah pelajar di kota penyembungan Kabupaten Mandeling Natal Sumatera Utara Senin 2 Desember nekat menceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran petugas Satpol PP yang sedang melakukan Razia kasih sayang terhadap anak-anak sekolah yang sering bolos saat jam pelajaran berlangsung Berikan TNI Purnawirawan Muhammad Sofot Nasution kembalikan berkas pendaftaran ke PKB Berikan TNI Purnawirawan Muhammad Sofot Nasution mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Mandeling Natal ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Mandeling Natal Formulir pendaftaran tersebut diserahkan Akhiruddin Matondang mewakili Sofot Nasution kepada Mif Tahul Fala selaku Sekretaris Tim Penjaringan PKB Mandeling Natal DPRD minta polisi segera tangkap pelaku ruda paksa Anggota DPRD Mandeling Natal Zubaida dari fraksi Golkar meminta polisi segera menangkap pelaku pemerkosa atau ruda paksa anak di bawah umur dengan korban yang diketahui bernama NA 10 tahun warga desa hutan raja kecamatan Siabu Mandeling Natal Hal ini dikatakannya saat menjenguk dan memberi dukungan pada keluarga korban dan korban di Mapolres Mandeling Natal Kepala Staff Kepresidenan dicatwalkan berkunjung ke Mandeling Natal Kepala Staff Kepresidenan General TNI Purnawirawan Muldoko dicatwalkan akan berkunjung ke Kabupaten Mandeling Natal Provinsi Sumatera Utara dalam pekan ini Dari informasi yang diterima dalam kunjungannya selama dua hari itu Muldoko juga dicatwalkan akan mengunjungi Kabupaten Padang Lawas Utara Pemuda Pelaku UMKM Pemerintah Daerah Mandeling Natal Bentuk Tim Manikur Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal ceku bagian perekonomian dan membentuk tim monitoring dan evaluasi atau monef kredit usaha rakyat atau kur Demikian disampaikan kabak perekonomian Erman Gavar Nasution kepada wartawan usai melakukan sosialisasi pembentukan tim tersebut Erman mengatakan pembentukan tim sesuai SK Bupati Mandeling Natal dengan tujuan optimalisasi penyaluran kur kepada pelaku UMKM KNPI dan Lira Mandeling Natal bedah rumah warga miskin Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia dan LSM Lira Kabupaten Mandeling Natal melakukan bedah rumah warga miskin di desa Panyabungan Jai, Kecamatan Panyabungan Ada pun rumah yang dibedah adalah rumah milik almarhum Mahmudin Rumah itu selain tidak layak huni juga ditempati Fatimah 45 tahun janda 4 anak Perlombaan Warnai Pameran Pekan Pendidikan Mandeling Natal Di saat hari terakhir kegiatan pameran pendidikan Kabupaten Mandeling Natal semakin disambut antusias pelajar dan masyarakat dimana pameran pendidikan yang berlangsung selama 3 hari dibuka sejak tanggal 4 hingga 6 Desember 2019 diselenggarakan di Taman Raja Batu Komplek Perkantoran Payeloting Acara ini direncanakan menjadi kegiatan tahunan sebagai ajang untuk kreativitas dan kemampuan dengan tujuan untuk mencapai visi-visi pendidikan dalam hal ini meningkatkan mutu dan kualitas serta memajukan kebudayaan